Intro Anda masih bersama kami di Duansa Lombok Sore. Bapak Irsa diagam melanggar maklumat Presiden Jokowi dan aturan OJK terkait lembaga pembayaran. Pengusaha properti akan laporkan BPRS patuh ke pemerintah pusat. Hal tersebut terkait lembaga pembayaran dan perbankan yang tidak memberikan keringanan angsuran di tengah pandemi wabah virus COVID-19 yang dianggap sangat mencegik, khususnya bagi para pengusaha di Kabupaten Lombok Tengah. Dianggap tidak mentaati maklumat Presiden dan aturan OJK terkait pemberian keringanan oleh lembaga pembayaran dan perbankan permodalan bagi para pengusaha di tengah-tengah mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia dan NTB, Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS Pembayaran Nasional Madani PNPM Patuh beramal terancam akan dilakukan ke pemerintah dan OJK. Pastanya dianggap kebijakannya sangat mencegik dan sepihak, tidak sesuai arahan dan aturan lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK. Menurut salah satu pengusaha bidang properti Ahmad Salehudin, biaknya bersama komunitas pengusaha di bidang properti, sempat meminta keringanan kepada pihak Bank Perkreditan BPRS Patuh. Mengingat dampak perekonomian di tengah merabaknya wabah COVID-19 cukup dirasakan berat bagi mereka. Usaha dan perekonomian terganggu dan melemah, namun niat baik untuk meminta keringanan tersebut ditanggapi dengan tidak baik, bahkan akan melakukan pelelangan tanpa melalui prosedur pengadilan terlebih dahulu oleh pihak DPRS Patuh. Tapi begitu ada corona, semuanya bubar. Artinya penghuni perancang ini ya, harus tinggalkan rumah itu? Ya, sementara rumah itu kan sudah saya jual, cuma belum lunas. Tinggal berapa pelunasan yang belum? Ada yang 60, ada yang 40 juta, dan ada satu lagi, 200 juta. Belum dilunasi ya? Belum dilunasi. Karena corona ini. Ya, corona ini. Berarti permintaan ke Bank dan OJK sekarang untuk... Apa? Minta relaksasi. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan melaporkan pihak Bank BPRS Patuh kepada pemerintah pusat dan OJK. Karena dianggap tidak kooperatif terhadap aturan perminta dan aturan otoritas jasa keuangan. Serta dianggap tidak berperdoman pada aturan lembaga perkeritan yang sudah diatur oleh negara dan mencekik nasabah serta masyarakat. Sopin Adi, Lombok TV, Lombok Tengah Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.